Halo guys, balik lagi di channel Toko BGSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya, disini sudah ada Samsung Galaxy M15 ya, ini baru ya, baru masuk ke Toko BGSL, atau mungkin juga ini Samsung baru ngeluarin untuk seri M15. Kalau kita lihat di GSM Arena, ini launchingnya sudah sejak bulan April ya. Yap, disini boxnya sudah tipis banget ya, kalau sudah tipisnya gini bisa kita tebak, ya dalamnya memang tidak ada charger ya guys. Di bagian depan disini ada tulisan M15 5G yang gede banget, terus di bawahnya ada baterai 6000 mAh dan juga RAM Plus hingga 12GB per 128GB. Ini 12GB itu 6GB plus 6GB ya guys, di bagian belakang disini ada spesifikasi singkatnya ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Untuk handphone, sekarang tuh yang baru-baru pada kolaborasi sama game ya. Kita lihat Infinix itu memang sudah kolaborasi dengan Prefire, juga di Techno ya, sama Prefire ya. Kalau Infinix, Mobile Legends. Terus OPPO juga yang baru itu, OPPO A3 Pro, kolaborasinya dengan Mobile Legends. Sekarang si Samsung juga kolaborasi sama Prefire guys. Oke, ini kita kesampingan dulu. Dan ini dia box utamanya ya. Tadi itu hanya slip boxnya. Dan box utamanya ini memang sama ya dengan yang tipe-tipe lain. Di depannya ini ada model dari Samsung Galaxy M15 5G itu sendiri. Di sampingnya ada tulisan Galaxy M15 5G. Samping sini kosong. Di bawah sini ada rincian IMEI ya. Oke guys, ternyata ini segelnya masih ada satu lagi. Kita unboxing warna grey. Galaxy M15 5G ini ada tiga varian warna ya. Ada dark blue, terus ada light blue, dan juga ini ada warna grey. Kita lihat ke dalamnya. Wow, ini dia untuk tampilan Galaxy M15 5G warna grey. Untuk kelengkapannya ada SIM ejector ya guys. Dan ini nih, di dalam sini ada kabel charger dan juga dokumen-dokumen. Kartu garansi dan buku panduan. Ini kabel charger C to C. Dan ini ada kartu garansi dan buku panduan ya guys. Ya, dalamnya cuma itu aja. Untuk chargernya seperti biasa. Kalau beli handphone Samsung itu harus beli chargernya lagi ya. Karena dijual terpisah. Nah guys, ini dia untuk handphonenya ya. Kita lihat di bagian belakangnya ini. Dari backupernya ini ada aksen kayak kotak-kotak gitu ya. Kalau kena cahaya itu bisa berkilau gitu. Tapi untuk teksturnya di sini mulus. Berarti itu di dalamnya ya guys. Untuk konfigurasi kamera ini ada tiga kamera belakang. Dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera keduanya 5 megapiksel. Dan kamera ketiganya ini 2 megapiksel ya. Untuk kamera yang 5 megapikselnya itu kamera ultrawide guys. Di sisi sebelah sini ada tombol volume atas dan volume bawah. Terus ada tombol power yang nyatu dengan sensor sidik jari. Di bagian atas di sini ada microphone aja untuk noise cancellation ya. Karena untuk yang utamanya atau earpiece-nya di sebelah sini guys. Sisi satunya di sini ada SIM tray yang akan kita buka ya. Kita lihat. Untuk Galaxy M ini biasanya hybrid guys. Untuk Galaxy M15 ini punya slot hybrid ya. Jadi untuk pengguna dual SIM ini tidak bisa menambahkan microSD. Tapi buat yang pengen nambahin microSD. SIM 2-nya nggak bisa digunakan ya. Di bawahnya di sini ada jack audio 3.5. Terus ada microphone dan di tengahnya sini ada port charger ya. Yang sudah tipe set tentu saja. Dan ada speaker ya guys. Oke secara desain sih ini menurut saya sih udah oke ya. Cuman di sini seri M memang gede ya. Tebal terkesan tebal dan juga berat. Karena ini baterainya yang gede juga ya di 6000 mAh. Oke guys kita langsung nyalain aja. Dan kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Nah guys ini dia untuk tampilan utamanya ya. Lihat dari bezel-nya memang di sini agak sedikit tebal. Itu sama kayak si A15-nya. Tapi menurut saya sih itu nggak jadi masalah ya. Karena si M15 5G ini punya kualitas layar yang udah oke banget. Dari panelnya sudah menggunakan Super AMOLED. Lalu dari refresh rate-nya juga ini menggunakan refresh rate 90Hz. Jadi udah smooth banget nih guys untuk scrolling-nya. Dan di atas ini juga sudah ada kamera depan yang punya resolusi 13MP. Oke kita cek untuk tentang ponselnya ya. Galaxy M15 ini pakai One UI 6.1. Yang pasti udah oke banget ya dari segi fitur-fitur yang dibawa oleh One UI 6.1. Yang paling saya suka itu ada fitur rutinitas dan mode ya. Itu sangat-sangat membantu banget ya buat kita untuk kegiatan sehari-hari. Untuk versi Android-nya sendiri menggunakan Android 14 ya guys. Dan untuk memorinya si Galaxy M15 5G ini punya RAM 6GB ya. Memori internalnya di 128GB. Untuk penyimpanannya ini kepake 19,2GB ya. Dari total 128GB. Itu wajar sih ya karena ada sistem yang sudah tertanam di Samsung Galaxy M15 ini. RAM-nya kepake 2,8GB dan ini RAM standarnya di 6GB ya. Bisa ditambah sampai 6GB lagi. Jadi totalnya bisa 12GB dengan fitur RAM Plus ini ya guys. Dan untuk performa Galaxy M15 5G ini menggunakan prosesor Dimensity 6100 Plus. Yang punya pabrikasi 6nm ya guys. Untuk multitasking itu udah oke banget ya. Bisa diajak kerja juga. Dan untuk main game juga pastinya sudah oke guys. Baterenya ini yang bikin tertarik itu baterenya yang 6000 mAh. Dan juga untuk Galaxy M15 5G ini sudah support fast charging di 25W ya. Jadi pastinya bakalan cepat banget nge-charge-nya. Oke guys untuk tampilan kamera disini tampilan khas Samsung yang dengan One UI 6 series ya. Jadi untuk beralih ke 50MP-nya hanya dengan 1 kali klik. Dan untuk fitur-fiturnya disini ada mode seru tentu saja. Ada mode portrait terus disini juga ada mode foto ya. Ada mode ultrawide yang sobat pengen biasanya ya. Sebuah handphone itu biasanya sobat pengen ada yang ultrawide atau kamera 0,5. Nah di fitur lainnya disini ada cukup banyak. Ada panorama, ada pro, ada fitur makanan, terus ada juga foto malam dan juga ada foto makro ya. Untuk video Galaxy M15 5G ini support di Full HD 30fps dan untuk HD-nya juga sama di 30fps. Oke guys itu tadi ya untuk unboxing Galaxy M15 5G. Dan buat sobat yang pengen juga Galaxy M15 5G ini sudah tersedia di BSL ya. Harganya saya cantumkan di bawah ya. Dan untuk mendapatkannya sobat bisa langsung dapatkan di aplikasi BSL ya. Download dulu nih aplikasinya di Playstore. Kalau mau datang langsung ke BSL juga boleh banget. Ada di Jalan Suhar nomor 214 Majalengka. Kalau mau yang ke Inti.com juga bisa ya. Ada di Jalan Kehijab Duhalim nomor 226 Majalengka. Mau lewat marketplace juga bisa banget. Ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Oke terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Nantikan untuk video-video lain tentang Galaxy M15 5G. Saya Dedy, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.